Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Sahabat Dhaqwa Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat Tiga gereja diubah menjadi masjid Sahabat Dhaqwa Langkah komunitas muslim Indonesia Membeli gereja First Course di Georgia Silver Spring, Maryland mengubahnya menjadi masjid Sebenarnya bukan hal baru di Amerika Sebelumnya komunitas muslim negara-negara Afrika Timur Juga melakukan hal yang sama Mereka membeli sebuah gereja tua Estee John di negara bagian Minnesota Untuk kemudian diubah menjadi masjid Gereja itu dijual dengan alasan yang sama Karena ditelantarkan jamaahnya Atau ditinggal pergi jamaatnya Sahabat Dhaqwa Gereja Estee John Minnesota resmi ditutup pada Juli 2013 Karena dianggap tidak memiliki jumlah jamaah yang memadai Menurut Georgia yang berusia 86 tahun Pengurus sekaligus pendeta di gereja itu Awalnya Estee John memiliki jamaat hingga 1.400 keluarga Tapi dalam beberapa tahun belakangan jumlah itu berkurang hingga 152 keluarga yang tersisa Akibatnya sumbangan operasional gereja juga berkurang dan kemudian tutup Sahabat Dhaqwa berbagai upaya telah dilakukan Keuskupan Agung Minnesota Untuk mempertahankan gereja itu Termasuk memerintahkan gereja Estee Pascal Bailon yang tidak jauh dari lokasi itu Untuk mengambil alih Estee John Tapi operasional pengolahan Estee John Tetap tidak teratasi Sehingga gereja itu sempat berhutang hingga 9.000 dolar kepada pihak ketiga Sahabat Dhaqwa situasi ini yang memaksa pihak gereja menjual bangunan tersebut Tidak dijelaskan berapa harga jual bangunan tua ini Namun pihak gereja memastikan kalau hasil penjualan itu lebih dari cukup Untuk membayar semua hutang-hutang serta membayar gaji pekerja dan pendeta yang belum dibayar Sahabat Dhaqwa kaum muslim Afrika Timur membeli bangunan itu Tidak hanya dijadikan sebagai masjid Tapi juga sebagai pusat kebudayaan Islam yang diberi nama Darul Ulum Islamic Center Sejak beroperasi Juli 2014 lalu Darul Ulum Islamic Center ini Kini menjadi pusat kebudayaan Islam terbesar di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat Sahabat Dhaqwa mirip dengan pembelian gereja Estee John, Minnesota Komunitas Muslim New York yang bergabung dalam The Northside Learning Center pada akhir 2013 Juga membeli sebuah gereja katolik Holy Trinity di Sheer Cruz, New York Untuk dijadikan sebagai masjid Masjid itu kemudian diberi nama Masjid Isa Ibnu Mariam Atau dalam bahasa Inggris disebut Moscow of Jesus, the Son of Mary Sahabat Dhaqwa, kisah pembelian gereja bersejarah itu juga diawali kekecewaan pihak gereja Karena penyusutnya jumlah kejamaat Penyusutan itu ada yang disebabkan karena banyaknya warga yang berpindah ke pinggiran kota Tapi ada juga karena beralihnya kepercayaan pada jamaat keagama lain Seperti mu'alaf menjadi Islam Pada kuah dalam waktu 5 tahun terakhir di wilayah Syir Cruz Memang cukup banyak menampung para imigran yang datang dari sejumlah negara konflik Yang menarik sebanyak 75% dari imigran di wilayah itu adalah Muslim Mereka berasal dari negara Irak, Iran, Syria, Somalia, Bosnania, Albania, Nigeria, dan lainnya Dan pada akhir tahun 2013 The Northside Leaning Center akhirnya resmi membeli gereja itu Untuk kemudian dijadikan sebagai masjid dan pusat kebudayaan Islam di wilayah tersebut Sahabat Dhaqwa pembelian telah mendapatkan izin dari Dewan Perlindungan Sejarah Pemimpin The Northside Leaning Center juga mengaku sudah mendapatkan izin Untuk mencopot simbol-simbol Kristen yang ada dalam gereja itu termasuk Salib Sahabat Dhaqwa pada Ramadan tahun lalu aktivitas ibadah cukup meriah di masjid itu Ada pula beberapa mu'alaf Amerika yang meniatkan bersahada di masjid tersebut Sahabat Dhaqwa pengambil alihan gereja untuk diubah menjadi masjid tampaknya merupakan tren yang mulai berkembang di Amerika Ini adalah cara mudah untuk mendirikan rumah ibadah bagi kaum Muslim Mengingat betapa sulitnya mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah di negara tersebut Dengan membeli gereja maka tidak perlu lagi mengurus izin sebab gereja sudah memiliki izin sebagai tempat ibadah Sahabat Dhaqwa ini pula yang menjadi pertimbangan komunitas Muslim Indonesia Amerika Untuk membeli gereja First Course di Georgia Sebelumnya warga Indonesia di negeri itu telah berkali-kali meminta izin Untuk mendirikan masjid di kawasan Washington atau Maryland Tetapi selalu saja ditolak karena dengan alasan mengganggu ketenteraan masyarakat setempat Sahabat Dhaqwa kehadiran masjid Turki dan masjid-masjid lainnya di sejumlah negara bagian Amerika ini Menjadi suatu yang paradok dengan isu islampobia anti-islam yang mencuat sejak tragedi 11 September 2001 Bukannya ditersingkirkan malah sejak mencuatnya aksi teror yang menghancurkan gedung kembar di New York itu Justru agama Islam kian berkembang di Amerika Serikat Sahabat Dhaqwa data yang dilansir Fight Community Today Sebuah organisasi keagamaan di Amerika menyebutkan jumlah masjid di negara itu bertambah drastis Sejak kasus 11 September pada 2001 hanya ada sekitar 1.209 masjid terbesar di Amerika Serikat Namun pada 2014 jumlah itu meningkat hingga 2.150 unit atau bertambah hingga 80% Lima negara bagian dengan pertumbuhan masjid terbesar di Amerika Serikat adalah New York sebanyak 257 masjid Disusul California 246 masjid dan Texas 166 masjid Florida 118 masjid dan Ilyonis 109 masjid Sahabat Dhaqwa Islam merupakan agama keempat terbesar di Amerika Serikat setelah Kristen, Katolik, dan Yahudi Dari sekitar 316 juta penduduk Amerika, 3,2% adalah Muslim Sahabat Dhaqwa, itu saja informasi hari ini semoga bermanfaat Dan juga menambah wawasan pengatuan kita tentang dunia dan kasana Islam Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube Dawa Harian TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh